6200, Lantai 20 Semua orang tercengang ketika melihat hasil ini. Apakah dia sanggup terus berjalan di jalan ini? Banyak orang menantikannya. Jika kekuatan pihak lain setara dengan mereka, mereka tentu akan cemburu dan bahkan menggertakkan gigi. Namun, pihak lain telah menunjukkan bahwa bakatnya jauh melampaui mereka. Dia adalah eksistensi yang dekat dengan alam kaisar. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap orang seperti itu. Karena salah satu dari mereka berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, mentalitas orang-orang ini berubah. Mereka sekarang ingin melihat sejauh mana orang ini bisa melangkah. Lagi pula, kesulitan menara abis suci akan meningkat secara signifikan di setiap level. Setiap lantai ke-10 merupakan daerah aliran sungai yang lain. Oleh karena itu, lantai di bawah lantai 20 dan di atasnya adalah dua dunia yang berbeda. Lin Suan tentu saja merasakannya juga. Sebelumnya, dia bisa dengan mudah membunuh dalam beberapa gerakan, tetapi sekarang dia harus mengerahkan banyak tenaga. Seringkali dibutuhkan lusinan gerakan untuk mengakhiri pertempuran. Pada akhirnya, ia bahkan harus menggunakan berbagai macam teknik rahasia. Di lantai 30, itu bahkan lebih mengerikan. Sebelumnya, lawan di setiap lantai dari 30 lantai pertama muncul. 30 sosok itu sangat menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang Lin Suan. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Tubuh ilahi, diagram Taiji, teknik mata, ki pedang. Lin Suan bertempur dalam pertempuran yang menentukan dan akhirnya membunuh semua lawannya. Selanjutnya, dia memasuki lantai 31. Di lantai 31, tekanannya bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, Lin Suan telah menghabiskan banyak energi selama pertempuran sebelumnya. Teknik rahasia yang digunakan oleh pusat kekuatan di lantai 31 adalah segel sungai gunung. Itu sungguh mengerikan. Lin Suan merasa bahwa itu tidak lebih lemah dari segel penguasa manusia dan segel pelukan gunung. Setelah pertarungan hebat, dia tetap mengalahkan pihak lainnya. Setelah menyingkirkan 620 kitab suci di depannya, Lin Suan menatap pintu cahaya di depannya dan tidak melanjutkan. Kali ini, dia hanya datang ke sini untuk menjelajah dan melihat seperti apa keberadaan menara jurang suci itu. Lagi pula, setelah berjuang sekian lama, dia tahu bahwa akan lebih sulit untuk melangkah lebih jauh. Jika dia terus bertarung, dia mungkin juga akan kembali dan berkultivasi. Di lantai ke-30, dia telah memperoleh banyak wawasan, jadi Lin Suan tidak berencana untuk melanjutkan pertarungan. Di depannya, proklamasi kemuliaan abis suci turun, dan dia mendapati bahwa peringkat dan rekor pertempurannya telah muncul. Dewa Gila, level 31, peringkat 3.000 Tampaknya 10.000 orang yang tersisa semuanya berada di bawah level 30. Lantai ke-30 adalah garis pemisah yang sangat besar. Di luar itu, seseorang kemungkinan besar akan menjadi ahli di antara para ahli. Kalau dipikir-pikir lagi, Lin Suan tidak akan berani ceroboh lagi di masa mendatang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua hadiah yang termasuk dalam peringkat ini. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, bahkan Lin Suan pun terkejut. Lin Suan mendesah karena takjub. Nadiroh tingkat tertinggi lima elemen merupakan pil yang disempurnakan oleh seorang alkemis tingkat suci agung. Itu adalah logam mulia yang digunakan untuk memurnikan artefak Gritsage. Serta harta karun langit dan bumi lainnya. Lin Suan merasa ini sudah cukup untuk membuat siapapun cemburu. Bahkan matanya sedikit merah. Kumpulkan semuanya. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Sepertinya jika dia punya waktu di masa depan, dia akan terus menantang menara sekret abis. Kali ini, peringkatnya meningkat, kekuatannya meningkat, dan ada wawasan pertempuran baru. Selain itu, ada banyak sumber daya. Lin Suan sangat puas dan meninggalkan menara sekret abis. Ketika dia tiba di aula utama, dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Aula utama dipenuhi orang seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah dia turun, dia langsung dipandangi oleh banyak orang. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia mungkin tidak bisa menang melawan begitu banyak ahli. Apakah orang-orang ini ada di sini untuknya? Seseorang turun, dan banyak sekali orang memandang Lin Suan. Mata beberapa ahli berkedip, lalu mereka mengerutkan kening. Raja Bijak Agung tingkat menengah, itu sudah pasti bukan dia. Iya, itu pasti orang lain. Orang itu belum datang. Orang-orang itu menarik kembali pandangannya. Lin Suan menghela napas lega. Ia melangkah maju dan bertanya, Teman, ada apa? Mengapa begitu banyak orang di sini? Ketika orang di depan melihat bahwa Lin Suan adalah Raja Sage Agung tingkat menengah, dia tidak banyak curiga dan berkata, Kamu baru saja keluar dari Menara Jurang Suci, kan? Biarkan aku beritahu kau, sesuatu yang besar telah terjadi. Belum lama ini, seorang pendatang baru bernama Matt Gat masuk. Dia mencapai lantai 31 sekaligus dan memperoleh tempat ke-3000. Ini benar-benar menantang surga. Lin Suan tercengang. Dewa gila, bukankah dia sedang membicarakan aku? Dia bertanya, apakah peringkat ini sangat mengejutkan? Dia merasa itu hal yang sangat biasa. Lagi pula, ada 99 lantai di Menara Abis, dan dia baru melewati sepertiga dari lantai 31. Pemuda di depan menoleh dan menatap Lin Suan seolah sedang menatap orang idiot. Apa maksudmu dengan menakjubkan? Seberapa menakjubkan ini? Ada lebih dari 13.000 orang di Menara Sekret Abis, dan lebih dari 10.000 di antaranya berada di bawah lantai 30. Berapa tahun kerja keras yang harus mereka lalui untuk mencapai ini? Tetapi sekarang, dewa gila ini telah berada di sini selama dua hari, dan ia telah meninggalkan lebih dari 10.000 orang. Dia mencapai lantai 31. Saudaraku, betapa tak terduganya hal ini. Ini merupakan prestasi yang hanya Kun Pengzi dan Pangeran Naga yang dapat melakukannya saat itu. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Dia akhirnya mengerti. Tampaknya apa yang telah dia lakukan bahkan lebih mengejutkan daripada yang dia bayangkan. Benar saja, Lin Suan mendengar banyak diskusi dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah seorang bijak agung dari keluarga atau sekte tertentu yang datang untuk berkompetisi memperebutkan peringkat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah putra kaisar lain yang datang untuk menimbulkan badai di Menara Jurang Suci. Setelah mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat menarik. Pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Untungnya, dia telah menggunakan gelar dewa gila sebelumnya. Kalau tidak, jika dia menggunakan nama aslinya, kelompok orang ini mungkin akan membunuh jalan mereka menuju sekte jalan sejati keesokan harinya. Tampaknya lebih baik bersikap rendah hati. Lin Suan tidak memiliki garis keturunan yang tak tertandingi atau latar belakang yang mengerikan seperti Kun Peng Zi dan Pangeran Naga. Jika identitasnya terbongkar terlebih dahulu, bahkan kedua putra kaisar itu pun ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ingin melawan putra kaisar secara langsung sebelum dia memiliki kekuatan absolut. Meskipun masih ada kesenjangan antara dirinya dan Pangeran Naga serta Kun Peng Zi, dia percaya bahwa dengan kekuatan dan bakatnya, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa bersaing dengan putra kaisar. Dia bahkan mungkin melampaui putra kaisar. Anak kecil, kamu keluar. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Lin Suan. Lin Suan menoleh dan melihat seorang pria berbaju zirah perkasa muncul. Dia bergegas membungkuk dan memberi salam kepada Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi Seng Yuan mengangguk. Kemudian, dia bertanya, Bagaimana? Bagaimana hasilmu kali ini? Apakah Anda mencapai tingkat kelima? Menurutnya, Lin Suan memang berbakat, tetapi kultivasinya masih terlalu lemah. Sudah merupakan keajaiban bahwa ia dapat menembus level pertama dengan kultivasi seperti itu. Level kelima adalah evaluasi tertinggi yang bisa dia berikan kepada Lin Suan. Lagipula, Lin Suan mungkin satu-satunya penguasa agung tingkat menengah yang datang untuk berpartisipasi di Menara Jurang Suci. Melihat ekspresi aneh Lin Suan, Jenderal Dewa Seng Yuan berkata, Anak muda, jangan patah semangat. Dengan kultivasimu, sungguh mengejutkan bahwa kamu telah mencapai hasil seperti itu. Setelah dasar kultivasi dan kekuatan Anda meningkat, peringkat Anda akan naik lagi. 4.772 Setelah mengatakan itu, Jenderal Dewa Seng Yuan menatap daftar kehormatan di depannya dan menghela nafas. Siapakah Dewa Gila ini? Jelaslah bahwa bahkan dia sangat tertarik pada Medgat. Kalau saja dia bisa mencapai sepersepuluh kekuatan Medgat, dia akan mampu menyapu bersih semua hal dalam hidupnya. Kata-kata ini tampaknya ditujukan kepada Lin Suan, tetapi juga tampaknya ditujukan kepada semua orang yang hadir. Namun, tak seorang pun membantahnya. Karena Medgat telah membuktikan segalanya dengan kekuatannya. Lin Suan terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Dia telah meminjam 20 kristal suci dari pihak lain dan setuju untuk mengembalikan 10 kali lipat jumlahnya dalam waktu 3 bulan. Sekarang, dia memiliki lebih dari 600 kristal suci di tangannya, yang cukup untuk membayar pihak lain. Namun, Lin Suan ragu-ragu sekarang. Dia tidak berencana untuk segera mengembalikannya karena jika dia mengeluarkan 200 kristal suci sekarang, pihak lain pasti akan menyadari bahwa dia adalah Dewa Gila. Lebih baik menyembunyikan masalah ini terlebih dahulu. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada Jenderal Ilahi dan meninggalkan Menara Jurang Suci. Berita tentang apa yang terjadi di sini telah menyebar. Di kota kuno jurang suci, tiga ortodoksi utama, klan leluhur, dan orang-orang dari sekte besar semuanya memperhatikan dengan saksama. Mereka menggunakan segala cara untuk mencari tahu siapakah Dewa Gila itu. Ketika Lin Suan kembali, dia menemukan banyak orang di sekte jalan sejati juga membicarakannya. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah ke Menara Sekret abis, hal itu tidak menghentikan kegembiraan mereka. Di pihak Istana Naga, banyak orang terkesiap ketika mendengar nama Dewa Gila. Haruskah mereka melaporkannya kepada Pangeran Naga? Mereka merasakan musuh yang tak tertandingi telah muncul. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dan berkata, tidak perlu melaporkannya kepada Pangeran Naga. Dia hanya peringkat tiga ribu. Pangeran Naga menduduki peringkat kedua. Perbedaan antara keduanya seperti semut dan naga. Dia tidak perlu ditakuti sama sekali. Mendengar ini, semua orang membungkuk dan memberi hormat kepada putra mahkota Long Ao. Orang di depan mereka juga merupakan orang kuat dari klan naga dan seorang jenius papan atas. Identitasnya sangat tidak biasa. Dinasti sepuluh ribu naga telah diwariskan sejak zaman kuno. Sebagian besar pasukannya sedang hibernasi dan tersebar di seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk melestarikan warisan. Lagi pula, kemunculan setiap Kaisar Agung selalu diiringi mayat yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah. Setelah jatuhnya Kaisar Agung, kekuatan yang saat itu ditekan oleh bumi kemungkinan besar akan melakukan serangan balik. Oleh karena itu, Kaisar Naga telah membagi dinasti sepuluh ribu naga menjadi beberapa bagian, dengan satu bagian tertidur di dunia roh sejati. Yang lainnya tersebar di berbagai belahan alam semesta. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka tetap berada di bintang Kaisar yang terkubur. Itu adalah Laut Naga dari empat lautan. Laut Naga secara alami merupakan salah satu dari empat lautan. Meskipun tidak sebesar Laut Hitam, namun tetap saja keberadaannya sangat menakutkan. Ras Naga secara alami ada di Laut Naga. Ini adalah kekuatan cabang dinasti sepuluh ribu naga yang selalu aktif. Mereka selalu sekuat klan leluhur. Sebelumnya, Pangeran Naga telah berhasil bangkit. Dari dunia roh sejati, banyak ahli Ras Naga menyeberang dan turun ke Laut Naga. Pada saat yang sama, para ahli dari dinasti sepuluh ribu naga dari seluruh alam semesta tiba. Jadi ini yang terjadi. Pangeran Naga adalah tuan muda dari dinasti sepuluh ribu naga. Selain itu, Long Hai memiliki tuan istana naga yang asli. Tentu saja, dia telah menjadi salah satu bawahan Pangeran Naga yang paling cakep. Dan Long Ao ini adalah putra dari Master Laut Naga yang asli, jadi dia juga disebut Putra Mahkota Naga. Statusnya serupa dengan Liv Daodenir dan Radiance and Light. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dinasti sepuluh ribu naga, statusnya adalah yang kedua setelah Pangeran Naga. Sekarang di Istana Naga, dia tentu saja bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Selain Pangeran Naga, statusnya adalah yang paling menakutkan. Long Ao berkata tidak perlu memberitahu Pangeran Naga tentang masalah ini. Pangeran Naga hanya punya satu lawan, yaitu Kun Pengsi. Lawan lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Orang lain di Istana Naga berkata bahwa itu sudah pasti. Orang macam apa Pangeran Naga itu? Ada yang mengatakan meskipun Dewa Gila kuat, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan Pangeran Naga. Tidak hanya itu, dia juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Putra Mahkota Naga. Putra Mahkota Naga, kau belum pergi ke Menara Teluk Suci. Kalau tidak, ketenaranmu pasti akan melampaui Dewa Gila. Ujian pun terdengar silih berganti. Long Ao tertawa keras. Itu wajar saja. Ya Tuhan, aku sama sekali tidak peduli padanya. Memang, dengan kekuatan dan statusnya, dia hanya memiliki dua tujuan di matanya, Pangeran Naga dan Kun Pengsi. Terutama Long Huangsi, yang merupakan tujuan hidup Long Ao. Selain Sekte Jalan Sejati, Sekte Surga dan Sekte Bumi juga berdiskusi. Sekte Surga terkejut. Mereka tidak menyangka ahli yang begitu mengerikan akan muncul di kota kuno Teluk Suci. Mereka bertanya-tanya apakah dia memenuhi syarat untuk menantang Kun Pengsi. Beberapa orang mencibir, sungguh lelucon, Kun Pengsi telah mencapai puncak dan dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Bahkan Pangeran Naga pun tidak sebanding dengannya, apalagi seorang Dewa Gila. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak bisa diremehkan. Meskipun dia hanya berada di peringkat 3000 sekarang, dia telah melampaui sebagian besar ahli dan jenius. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia memasuki Holy Gull of Tower. Siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Saat itu, ketika kedua Pangeran memasuki Menara Teluk Suci, mereka hanya sedikit lebih kuat darinya. Semua orang mengemukakan pendapatnya tentang legenda Dewa Gila. Lin Suan diam-diam kembali ke Sekte Jalan Sejati. Ketika dia kembali ke rumah besar, Yuren dan Nalan Liang datang dan mengatakan bahwa Lin Gongzi telah kembali. Bagaimana itu? Lin Suan berkata tidak apa-apa. Di mana Thoth dan Ruzilong? Mereka pergi untuk menanyakan kabar. Tahukah kamu bahwa sesuatu yang besar terjadi saat kamu pergi? Seorang pria bernama Medga terbang ke langit. Kini, seluruh kota Teluk Suci membicarakannya. Sial, sungguh menakjubkan. Katak melompat dari luar dan berkata, Dewa Gila sungguh hebat. Naga merah juga terbang dan menatap Lin Suan dengan tatapan curiga. Nak, kau mati di Holy Gull of Tower, kan? Hasil pertempuran seperti apa yang anda capai? Cepatlah katakan. Dewa Gila itu tidak mungkin kamu, kan? Nalan Liang dan Yuren tercengang ketika mendengar ini. Dewa Gila, apakah Lin Suan yang ada di depan mereka ini? Itu tidak mungkin. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mencapai tingkat Dewa Gila? Daftar Kemuliaan Teluk Suci dan Daftar Bintang mereka adalah dua dunia yang sepenuhnya berbeda. Lin Suan berkata, Saya tidak menyangka akan menimbulkan sensasi sebesar ini. Untungnya, saya hanya menggunakan gelar sebelumnya. Kalau tidak, rumah besar kami pasti sudah diinjak-injak. Itu benar-benar kamu, katak melompat. Naga merah berkata, Sudah kuduga. Siapa lagi yang bisa menimbulkan sensasi seperti itu selain dirimu? Nalan Liang dan Yuren benar-benar tercengang. Berita ini bagaikan sambaran petir bagi mereka. Sungguh mengejutkan. Lin Suan berkata, Baiklah, sudah cukup bagimu untuk menyimpan masalah ini untuk dirimu sendiri. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Memahami. Naga merah dan katak mengangguk, tetapi Nalan Liang bingung. Kenapa? Saudaraku, jika identitasmu terungkap, Sekte Jalan Sejati pasti akan memperlakukanmu seperti harta karun. Pada saat itu, kamu akan memiliki segala macam harta, segala macam formasi, seni bela diri, kamu akan memiliki semuanya. 4773 Lin Suan berkata, Pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama kali dihancurkan oleh angin. Meskipun aku tidak takut masalah, kali ini musuh kita luar biasa. Untuk saat ini, saya harus menjaga identitas saya. Nalan Liang dan Yuren tercengang. Musuh, musuh macam apa, bahkan makhluk mengerikan seperti Lin Suan pun sangat berhati-hati. Lin Suan memandang mereka berdua dan berkata, mengetahui hal ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu tidak tahu, kamu masih bisa meninggalkan faksi saya. Tetapi begitu kau mengetahuinya, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan faksiku. Nalan Liang berkata, Kakak, apa yang kau katakan? Jika bukan karenamu, aku tidak berhak memasuki Sekte Dao. Aku memperlakukanmu sebagai teman dan tidak akan mundur. Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan berdiri bersamamu dan berjuang bersama. Bagus kalau begitu kita bersaudara. Lin Suan menganggup dan tersenyum, lalu menatap Yuren. Yuren berkata, Lin Gongzi, aku tidak berani memanggilmu saudara. Namun, aku mengagumi kekuatanmu. Aku telah memutuskan untuk mengikutimu dan menjadi pengikutmu. Jika ada pengkhianatan, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Lin Suan tersenyum. Kalau begitu kita berada di pihak yang sama. Mata Lin Suan berbinar, dia tahu bahwa kelompoknya masih sangat lemah. Karena Sekte Dao mengizinkannya mendirikan faksi sendiri, Lin Suan tidak akan bersikap sopan. Dia akhirnya membentuk faksi sendiri untuk melawan Istana Naga, jadi wajar saja jika dia membutuhkan banyak pembantu. Lin Suan melambaikan tangannya, membentuk susunan yang menyegel seluruh kediaman. Dia berkata, Dengarkan baik-baik, tujuan utama kita kali ini adalah melenyapkan musuh, dan musuh ini adalah Pangeran Naga. Apa? Nalan Liang dan Yuren tercengang. Sekalipun mereka sudah siap mental, ketika mendengar nama musuh, mereka tetap saja terkejut. Pangeran Naga, itu adalah putra Kaisar. Kekuatannya sangat mengerikan, dan prestasinya di masa depan tidak ada bandingannya. Siapa yang berani memperlakukan orang seperti itu sebagai musuh? Tapi sekarang, Lin Suan secara pribadi mengatakan bahwa musuh mereka adalah Pangeran Naga. Adapun alasannya, tahukah Anda seseorang yang bernama Long Guang? Nalan Liang tertegun. Namun, pupil mata Yuren tiba-tiba mengecil. Karena dia mengatakannya, dia tentu saja tahu. Long Guang adalah seorang ahli dari Klan Naga. Dia sangat berbakat dan kuat. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya berada di atas Pangeran Naga. Di menara sekret abis, dia juga telah mencapai level ke-90. Kemungkinan besar dia akan dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Sayang sekali dia terjatuh. Nalan Liang kaget. Orang seperti itu. Dia benar-benar terjatuh. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Pangeran Naga? Naga merah berdiri dan berkata, Benar, Pangeran Nagalah yang membunuh Long Guang. Kami di sini untuk membalas dendam pada Long Guang. Kami tidak hanya ingin membunuh Pangeran Naga, kami juga ingin menghancurkan istana naga miliknya. Hancurkan semua kekuatan mereka. Keduanya tercengang. Mereka akhirnya mengerti tekanan macam apa yang dialami Lin Suan dan yang lainnya. Itu adalah putra seorang Kaisar Agung. Dia bahkan akan berperang melawan seluruh klan Kaisar. Mengambil nafas dalam-dalam, Nalan Liang dan Yuren berkata, Meskipun sangat mengejutkan, kami masih merasa seperti sedang bermimpi. Namun karena kami telah berjanji, kami tidak akan pernah mundur, dan kami tidak akan pernah berhianat. Baiklah, kalau begitu mari kita ciptakan kekuatan kita sendiri di sini bersama-sama. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Mereka punya banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang, beberapa jenius teratas di seluruh Sekte Dao telah membentuk kekuatan mereka sendiri. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah Istana Naga, yang menampung lebih dari separuh jenius di Sekte Dao. Itu bisa dilihat dari tiga daftar utama. Ada 52 orang di daftar bintang yang berasal dari Istana Naga. Ada 66 orang di daftar giyok yang berasal dari Istana Naga. Ada 49 orang di daftar Suan yang semuanya ahli dari Istana Naga. Dapat dikatakan bahwa Istana Naga terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk membiarkan Naga merah dan katak menantang berbagai ahli di Sekte Dao. Mereka akan membangun prestise dan perlahan-lahan menarik bakat. Adapun dia, dia akan mencari keluarga dan sekte lain untuk bekerja sama. Lagipula, jika dia benar-benar membunuh Pangeran Naga, dia harus menghadapi kemarahan seluruh klan Kaisar. Dia harus menemukan banyak sekutu. Sekelompok orang dengan cepat berdiskusi di rumah besar itu. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan di masa mendatang dan memutuskan nama yang akan digunakan untuk pasukan ini. Katak itu berkata, Bukankah kamu dari pengadilan surgawi? Kita sebut saja pengadilan surgawi. Naga merah berkata, Mengapa kita tidak meminta Longting untuk melawan istana naga? Keduanya berbicara cukup lama. Kemudian, mereka menatap Lin Suan dan berkata, Nak, terserah kamu. Mata Lin Suan berkedip. Dia berkata, Saya dari pemakaman abadi. Saya pasti akan berjalan di jalan ilahi di masa depan. Kali ini, kita akan menyingkirkan banyak ahli dan jenius dari sekte dan keluarga. Sebut saja persatuan ilahi, persekutuan para dewa. Persatuan ilahi. Naga merah dan katak saling berbisik. Kemudian, mata mereka berbinar. Baiklah, sebut saja begitu. Mulai sekarang, rumah besar kami akan disebut rumah spiritual. Setelah beberapa kali berdiskusi, persatuan dewa pun terbentuk. Awalnya, hanya ada lima orang, termasuk Lin Suan. Namun, di masa depan, mereka pasti akan tumbuh menjadi eksistensi tertinggi yang dapat melawan istana naga dan bahkan menyapu dunia. Di sisi lain, Bai Zen telah kembali. Dia telah melakukan kesalahan sebelumnya dan takut dihukum oleh istana naga. Oleh karena itu, dia segera menemukan misi dan melaksanakannya. Sekarang setelah dia kembali, dia sangat berhati-hati dan bersiap untuk kembali ke rumahnya. Dia berpikir bagaimana mencari alasan. Haruskah dia meminta adiknya untuk memohon belas kasihan? Dia kembali ke pegunungan dengan sangat tenang. Ketika dia melihat perubahan di rumah besar itu, dia terkejut. Dia tertegun. Rumah rohani. Itu tidak benar. Bukankah ini Bai Manchenku? Bai Zen tertegun. Dia sepertinya mengira dia datang ke tempat yang salah. Namun, setelah melakukan penyelidikan, dia menyadari bahwa dugaannya benar. Ini adalah rumahnya. Sejak kapan namanya berubah? Mungkinkah? Sambil mendengus dingin, dia bergegas masuk. Namun, sambaran petir menyambarnya. Sialan, bahkan susunannya pun berubah. Dia punya firasat buruk. Mungkinkah ada seseorang yang secara paksa menduduki rumahnya? Di dalam rumah besar, Nalan Liang mengerutkan kening. Seseorang menyerang formasi itu. Dia segera bergegas keluar. Siapakah yang berani berperilaku kejam di Spiritual Mansion? Saat berikutnya, Bai Zen tertegun saat melihat Nalan Liang. Nalan Liang juga tercengang. Itu kamu. Kamu akhirnya kembali. Saudara naga, saudara kodok, saudara Lin, Bai Zen kembali. Nalan Liang meraung. Suaranya seperti guntur. Seketika, Lin Suan dan yang lainnya yang sedang berkultivasi membuka mata dan bergegas keluar. Kau akhirnya kembali. Kami telah menunggumu sejak lama. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Katak dan naga merah juga memiliki senyum dingin di wajah mereka. Wajah Bai Zen menjadi hitam pekat. Dia berteriak beberapa kali dan menyadari bahwa kepala pelayan tua dan pelayannya tidak keluar. Dengan kata lain, orang-orang ini sudah tidak ada lagi. Adapun tempat tinggalnya, juga ditempati oleh orang-orang ini. Memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, Sialan, apakah kau ingin mati? Beraninya kau bersikap kejam di rumahku. Berlututlah dan terima kematianmu. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. 4.774 Mendengar ini, Katak, Naga Merah, dan yang lainnya semua mencipir. Bahkan Nalan Liang dan Yu Ren pun memiliki ekspresi aneh. Terutama Yu Ren, yang telah mengikuti Bai Zen sebelumnya. Sebelumnya, dia pasti khawatir pada Lin Suan, tetapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Dibandingkan dengan Lin Suan, Bai Zen benar-benar terlalu jauh. Sialan, apa yang kamu tertawakan? Melihat orang-orang ini mencibir, Bai Zen merasa bulu kuduknya berdiri. Dia menatap Yu Ren dan berteriak dingin, kamu berani mengkhianatiku. Kemarilah. Yu Ren menggelengkan kepalanya dan berkata, Bai Zen, kamu seharusnya berlutut di tanah dan bersujud pada Lin Gong Zi dan meminta maaf. Jika tidak, tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Minta maaf padanya, lucu sekali. Hari ini, akan kutunjukkan padanya, betapa kuatnya aku. Bai Zen mendengus dingin. Bocah nakal, kau tidak benar-benar berpikir kau bisa bersaing denganku, ya. Sebelumnya, di tempat percobaan, saya menekan kultifasi saya. Itulah sebabnya kalian memiliki keunggulan. Sekarang setelah aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kau sama sekali bukan tandinganku. Dia mendengus dingin, dan aura mengerikan muncul dari tubuhnya, mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Lin Suan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu lemah, aku tidak tertarik. Kodok, beri dia pelajaran. Katak itu melompat keluar, ayo, aku akan mengajarimu cara menjadi manusia. Katak Sialan, pergilah ke neraka. Bai Zen berubah menjadi sambaran petir dan bergegas mendekat. Dia sudah siap untuk bergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, dia harus melumpuhkan mereka. Namun, dia salah. Bahkan kodok pun bukan lawan yang bisa dia lawan. Tinju katak ilahi. Satu demi satu tinju diayunkan, membawa racun yang amat mengerikan saat menyerbu ke arah Bai Zen. Bai Zen awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi setelah tiga gerakan, ekspresinya menjadi sangat jelek. Suara kodok ilahi. Katak itu meraung, dan suara katak yang menakutkan pun dilepaskan. Darah dan kibai Zen mengalir, dan telinganya berdarah saat dia jatuh dari langit. Sialan, apa yang terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor katak. Tunggu saja. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Ingin pergi. Telapak transformasi surga, sang naga merah mencibir dan menamparkan cakar naga yang datang, yang berubah menjadi langit dan membuatnya terlempar. Ledakan. Bai Zen batuk seteguk darah lagi saat dia terlempar mundur, tubuhnya hancur. Dia mendarat di tanah, tepat di depan Lin Suan. Lin Suan mengulurkan kaki dan menginjak kepala lawannya. Sekarang, kamu masih berani bersikap sombong di depan kami. Bai Zen sangat marah hingga muntah darah. Dia benar-benar gila. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu kuat? Bagaimana dia harus menghadapi bocah nakal ini? Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Naga merah tua itu sudah tiba. Bai Zen ketakutan. Kau tidak bisa membunuhku. Sekte Dao memiliki aturan bahwa pengikut Sekte yang sama tidak boleh saling membunuh. Thoth menendang wajah Bai Zen. Kau tahu aturan Sekte Dao. Kau telah mencoba membunuh kami berkali-kali. Beraninya kau menggunakan statusmu untuk menekan kami. Dia mengatakan bahwa kita harus membeli rumah besar dan sumber daya. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan teknik tampar katak raksasa untuk menamparkan Bai Zen. Bai Zen benar-benar dipukuli hingga menjadi kepala babi. Berhenti memukulku, Tuan. Aku bilang, tolong lepaskan aku. Bai Zen sama sekali tidak punya nyali. Setelah disiksa, dia mulai memohon belas kasihan tak lama kemudian. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengurangi sumber dayamu. Aku seharusnya tidak memberimu rumah besar yang tidak bisa kau gunakan untuk bercocok tanam. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan mengganti rugi padamu. Aku pasti akan mengganti rugi. Kami pikir rumah besarmu ini cukup bagus. Kami tidak akan pergi. Bai Zen batuk darah. Rumah besar ini diberikan kepadanya oleh saudara perempuannya. Kakaknya adalah seorang ahli papan Giyok. Itulah sebabnya dia bisa memiliki rumah yang bagus. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Oh, Nalan, kalian berdua. Ikuti dia dan ambil kembali sumber daya yang menjadi milik kita. Kemudian, mereka bertiga terbang ke langit. Tak lama kemudian, mereka pergi ke tempat Sekte Dao mengelola sumber daya. Bai Zen secara pribadi mengganti sumber daya untuk mereka. Kemudian, mereka kembali dengan bagian sumber daya mereka. Meskipun mereka pendatang baru, kekuatan mereka luar biasa. Jadi, mereka diberi banyak sumber daya setiap bulan. Setelah kembali, Bai Zen berkata, Bisakah kamu membiarkanku pergi sekarang? Lin Suan mencibir dan menyerahkan cincin penyimpanannya. Bai Zen menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Kemudian, cahaya kemasan terbang keluar dari mata Lin Suan dan melukai jiwanya. Jiwa Bai Zen terluka parah dan hampir hancur. Dia berada dalam kondisi hampir mati. Kemudian, Todd menggunakan racun untuk menutupi seluruh tubuhnya. Organ dan fondasinya rusak. Bai Zen ingin mati. Bahkan jika dia memiliki harta surgawi, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Enyahlah. Naga merah menamparnya. Bai Zen berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Sayang sekali aku tidak membunuhnya. Naga merah itu mencabut cakarnya dan berkata dengan gigi terkatuk. Mata Lin Suan berkedip, lebih baik tidak melanggar aturan di Sekte Dao. Namun karena dia bukan dari Sekte Dao, hidup dan matinya akan ditentukan oleh takdir. Todd mencibir. Aku mengerti. Tampaknya mereka harus memperhatikan gerakan Bai Zen. Begitu dia keluar, mereka bisa membunuhnya secara diam-diam. Bai Zen terlempar dan mendarat di hutan. Dia menanggung luka-luka di sekujur tubuhnya dan terbang tak tentu arah menuju Istana Naga. Dia berteriak, Kakak Senior Zilu, selamatkan aku. Istana Naga menempati banyak venaroh di Sekte Dao. Ada hutan dan gunung di mana-mana. Di bagian depan adalah wilayah yang diperintah oleh Lan Zilu. Pada saat ini, Lan Zilu membuka matanya. Para kultifator lain di Istana Naga juga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mereka keluar satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok jatuh dari langit. Tubuhnya berlumuran darah. Auranya sangat lemah. Siapa orang ini? Mereka menoleh. Lalu, mereka terkejut. Itu Bai Zen. Apa yang terjadi? Bagaimana orang ini menjadi seperti ini? Lan Zilu juga mengerutkan kening. Dia ingin memberinya pelajaran, tetapi dia tidak menyangka dia akan datang ke sini untuk meminta hukuman. Apakah dia mengira bahwa dia dapat terhindar dari hukuman setelah melukai dirinya sendiri sedemikian parah? Lan Zilu bertanya dengan dingin. Bai Zen berkata, Kakak senior Zilu, sebelumnya aku memang bersalah. Aku terima hukumanmu. Tapi bukan aku yang terluka. Lin Suan lah yang melukaiku. Dia merampok rumahku dan memukuliku sampai babak belur. Dia bahkan mengatakan bahwa Istana Naga dan kakak senior Zilu adalah sampah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berengsek. Orang-orang dari Istana Naga langsung marah. Wajah Lan Zilu juga menjadi gelap. Meskipun dia tahu bahwa Bai Zen mungkin telah melebih-lebihkan, dia tidak peduli lagi. Namun, dia tidak peduli karena dia tidak mengizinkan siapapun menantang Istana Naga. Kakak senior Zilu, aku akan menekannya. Seseorang menonjol, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Yang lainnya juga tampak kedinginan. Anak nakal sialan. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Pergilah. Biarkan dia hidup. Bawa dia ke sini dan biarkan dia menerima hukumannya. Berlututlah di luar Istana Naga. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi menentang Istana Naga. Suara Lan Zilu terdengar dingin. Ya, kami tahu. Ketiganya mencibir. Kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan melesat kekejauhan. Di Divine Talisman, Lin Suan dan yang lainnya mulai memasang arai. Mereka membentuk arai pengumpulan roh satu demi satu. Mereka menggabungkan sumber daya yang mereka peroleh dengan spirit veins bawah tanah dan mulai berkultivasi. 4.775 Kalian berkultivasi saja, aku akan keluar dan melihatnya. Kata Lin Suan. Rencananya sudah dibuat. Naga merah dan katak akan bertanggung jawab atas sekte, sementara dia akan bertanggung jawab atas hal-hal di luar sekte. Tentu saja, Lin Suan tidak meninggalkan sekte tersebut, tetapi pergi ke perpustakaan. Dia akan melihat seni absolut di sini. Perpustakaan itu adalah tempat khusus yang disebut lembah seni ajaib. Lin Suan adalah murid baru, jadi dia memiliki kesempatan ekstra untuk melihatnya di awal. Selain itu, jika dia ingin melihatnya di masa mendatang, dia harus menyelesaikan beberapa misi. Untuk pertama kalinya, Lin Suan tidak membutuhkan misi apapun, jadi dia memilih untuk melihat segel Dapeng. Dia memasuki lembah seni sihir. Dia melihat sosok yang sedang membentuk segel. Telapak tangannya membentuk segel dan berubah menjadi Dapeng, menari di antara langit dan bumi. Dapeng terbang ke angkasa. Dapeng mengembangkan sayapnya. Kekuatannya sangat besar dan mengerikan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, roh pedang naga berevolusi dan mulai mengolah segel Dapeng. Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya tengah berkultifasi di alam spiritual, menyerap energi langit dan bumi serta aura urat roh. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan susunan di luar bergetar hebat. Pada saat yang sama, terdengar suara dengusan dingin. Mereka yang ada di dalam, keluarlah dan hadapi kematian kalian. Suara dingin terdengar. Naga merah membuka matanya, dan katak itu melompat keluar. Siapa yang mau mati lagi? Mereka semua terbang ke udara dan melihat keluar melalui formasi susunan. Mereka melihat tiga sosok berdiri di luar. Aura mereka bergejolak, seperti dewa dan setan. Oh tidak, itu mereka. Yuren juga terbang. Ketika dia melihat tiga orang di luar, pupil matanya mengecil. Kakak naga, kakak kodok, ketiganya sangat kuat. Mereka juga ahli di peringkat bintang, dan peringkat mereka jauh lebih tinggi daripada Bai Zen dan Moduk Singh. Apakah mereka ahli di peringkat bintang lagi? Dan mereka tampaknya berasal dari istana naga. Kenapa, kamu kesini untuk membantu Bai Zen bersujud dan meminta maaf? Kalau begitu cepatlah dan tundukkan kepalamu. Sang naga merah melambaikan tangannya. Mencari kematian. Tiga orang di luar adalah Kinian, yang menduduki peringkat ke-77 di peringkat bintang. Xia San, peringkat ke-75 di peringkat bintang. Liu He, peringkat ke-72 di Stars Ranking. Ketiganya tampak dingin. Karena kamu berani menantang istana naga, keluarlah dan terima hukumanmu. Bagaimana dengan Lin Suan itu? Katakan padanya untuk keluar dan hadapi kematiannya. Kau ingin menantang kami hanya dengan dirimu? Katak itu mencibir. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Ekspresi Crimson Dragon juga dingin. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Kalian bertiga, enyahlah. Dengarkan baik-baik. Tiga hari kemudian, di medan perang primordial, kami akan menantang Anda. Anda ingin menantang saya? Mereka tertawa puas. Sungguh lelucon. Tidak peduli seberapa kuat Lan Zayu, dia hanya berani menantang seseorang yang menduduki peringkat ke-90. Ketiganya berada di peringkat 70-an, dan mereka jauh lebih kuat dari Tai Zhentian. Bisakah para pendatang baru ini benar-benar bersaing melawan mereka? Wajah Kinian muram dan dingin. Saat hendak bergerak, dia merasa Yefutian tidak tahu apa yang baik untuknya. Namun, Liu He menghentikannya. Tidak apa-apa. Dia akan memberi mereka waktu tiga hari. Tiga hari kemudian, dia akan mengalahkan mereka di hadapan dunia. Tidakkah Anda menganggapnya lebih menarik? Mari kita lihat apakah mereka masih punya wajah untuk meneruskan hidup. Oke, Kinian pun tersenyum. Nikmatilah tiga hari terakhir ini. Tiga hari kemudian, itu akan menjadi hari kematianmu. Ketiganya mencibir dan pergi. Setelah kembali ke Istana Naga, mereka menjelaskan situasinya. Lan Zilu juga mengangguk. Bagus sekali, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai atau melumpuhkan mereka. Pada saat yang sama, ia mengirim seseorang untuk menyebarkan berita tersebut. Akan lebih baik jika semua orang dapat menontonnya. Hanya dalam satu hari, berita tentang tantangan pemula itu menyebar lagi. Seseorang menantang tujuh tahun tiga. Banyak orang terkejut. Siapakah orang itu? Mereka sungguh gegabuh. Mungkinkah itu Lan Zayu lagi? Bukan, bukan Lan Zayu. Melainkan Lin Suan dan yang lainnya. Mereka ingin menantang Liu He dan yang lainnya. Semua orang menghirup udara dingin saat mendengar ini. Apakah Lin Suan dan yang lainnya benar-benar akan bergerak? Hebat, mereka tidak akan melewatkannya dalam tiga hari. Di Istana Naga, di Gunung Roh, Lan Zayu membuka matanya. Apakah Lin Suan dan yang lainnya akan menantang Liu He? Dia tidak menyangka mereka bertiga bisa berhasil. Pada saat ini, dia telah bergabung dengan Istana Naga dan menjadi anggotanya. Dia telah memadatkan aura Dao Naga. Dia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Tidak perlu menonton tantangan itu dalam tiga hari karena dia merasa hasilnya sudah diputuskan. Lebih baik terus berkultivasi. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung menantang lima puluh teratas di peringkat bintang dan menjadi terkenal. Di lembah kemampuan magis, Lin Suan masih memahami segel Raja Wali Agung. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi kalaupun dia tahu, lalu kenapa? Dia tidak khawatir. Naga merah dan katak itu sangat kuat. Tak lama lagi orang-orang itu akan tahu. Tiga hari berlalu dengan cepat. Di medan Perang Purba, banyak sekali orang yang berkumpul. Mereka berdiskusi dan menebak-nebak hasil pertempuran itu. Orang-orang dari Istana Naga berjalan mendekat. Mereka mencibir. Tidak ada yang bisa ditebak. Orang-orang itu pasti akan mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan Istana Naga. Itu benar. Lebih dari separuh jenius sekte Jalan Sejati telah bergabung dengan Istana Naga. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani menantang mereka? Kau terlalu percaya diri. Katakan itu setelah kau berhasil. Di langit, Naga Merah dan yang lainnya turun. Ada tiga orang. Naga Merah, Katak, dan Nalan Liang. Yuren bertugas menjaga tempat itu. Kalian benar-benar berani datang. Kinian menatap Naga Merah dan mencibir. Dia mengerutkan kening. Hanya kalian bertiga. Di mana Lin Suan itu? Jangan repot-repot mencarinya. Dia tidak akan datang karena kami berdua sudah cukup untuk membunuh kalian. Naga Merah dan Katak pun keluar. Kali ini, mereka berdua yang akan bertarung. Hanya mereka berdua. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Lin Suan tidak akan datang lagi. Terdengar suara mengejek. Sepertinya orang ini benar-benar menggunakan cara yang hina untuk mendapatkan tempat pertama. Benar sekali. Dia bahkan tidak berani ikut serta. Di puncak gunung, Bai Zen menggertakkan giginya. Bocah itu tidak akan datang. Tapi tidak apa-apa. Dia akan berurusan dengan mereka berdua terlebih dahulu. Baru kemudian berurusan dengan Lin Suan. Hentikan omong kosong itu. Katak itu melompat keluar dan menatap tiga orang di depannya. Apakah kalian bertiga datang bersama-sama atau satu per satu? Saya pastinya tidak akan menahan diri. Apakah saya perlu kami bertiga untuk menghadapimu? Aku akan melakukannya. Kinian melangkah keluar. Dia berada di peringkat ke-77 dalam daftar bintang. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan pedang terbang melingkari kakinya. Dia berkata dengan dingin, Aku akan memberimu kesempatan. Lakukan gerakan pertama. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Beraninya kau meremehkanku. Kau akan berakhir sengsara. Katak itu mencibir dan menggunakan teknik petir. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung muncul. Kemudian, dia menggunakan teknik tamparan katak besar dan menamparkan wajah Kinian dengan kedua telapak tangannya. Wajah Kinian langsung hancur. Dia terpental dan darah menetes dari langit. Dia meraung dengan gila, sialan. Pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, ribuan cahaya pedang terbang keluar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka tidak menyangka Kinian akan menderita kerugian sebesar itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia pasti ceroboh. Selanjutnya, katak itu benar-benar akan mati. 4.776 Kenapa? Bukankah kau memberiku Handicap tiga gerakan? Mengapa kamu menyerang begitu cepat? Todd mencibir. Sampah yang tidak menepati janjinya. Sampah. Kinian mendengus. Aku menarik kembali kata-kataku. Aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada sampah sepertimu. Pergilah ke neraka. Teknik manipulasi pedang. Kinian menggunakan jiwanya untuk mengendalikan aura pedang. Itu adalah teknik manipulasi pedang yang mengerikan. Tidak heran dia berada di peringkat ke-77 dalam daftar bintang. Dia jauh lebih kuat dari Bai Zen dan Modu Xing. Kodok bergerak cepat seperti kilat dan menghindari teknik manipulasi pedang. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya ke bawah. Salah satu lengan Kinian hancur menjadi kabut berdarah. Kemudian, Todd menyemburkan gas beracun ke tubuh Kinian. Kinian terkejut. Dia tidak menyangka Todd begitu kuat. Saat dia ingin melawan, sudah terlambat. Racun itu meledak di dalam tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Dia berdarah dari semua lubangnya. Katak itu menginjak wajah Kinian dan mencibir. Kau ingin bertarung denganku? Anda tidak memenuhi syarat. Suasana menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Pertarungan telah usai. Itu terlalu cepat. Apakah ada tiga gerakan? Sialan. Siasan bergegas mendekat. Orang-orang dari istana naga tampak kedinginan. Mereka memeriksa dan berseru. Dia diracuni, dan sangat diracuni. Obati dia segera. Tak lama kemudian, orang-orang dari istana naga membawa Kinian pergi. Siasan berjalan keluar dengan wajah dingin. Beraninya kau menggunakan racun. Tercelah. Katak mencibir. Apa salahnya menggunakan racun? Ada ribuan dao. Racun adalah salah satunya. Bagaimana bisa itu tercelah? Jika kau tidak cukup kuat, akui kekalahanmu. Bersujudlah padaku tiga kali dan panggil aku leluhur. Setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Katak ini terlalu sombong. Namun, mereka terkejut. Kodok sangat kuat. Mampu mengalahkan Kinian sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, Siasan bahkan lebih menakutkan. Bisakah katak itu berhasil? Di puncak gunung di kejauhan, naga merah dan yang lainnya mencibir pemandangan itu. Si putih kecil juga memeluk buah spiritual dan mencicit. Kodok, ayo, kalahkan mereka. Aku akan memberimu buah untuk dimakan. Jangan khawatir. Aku akan membunuhnya dalam dua gerakan. Todd berbalik dan melambaikan tangannya. Siasan berteriak. Dia melambaikan tangannya dan tanah retak. Tangan-tangan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Dia adalah seorang ertsage. Katak itu terus menghindar sambil mencibir. Kau bukan tandinganku. Dia menyemburkan kabut beracun yang memenuhi langit. Siasan sudah lama waspada. Dia melepaskan perisai dan dinding tanah yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertahankan dirinya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel pegunungan yang tak terhingga. Puluhan ribu gunung turun dari langit, menekan langit dan bumi, menutupi seluruh medan perang. Katak itu juga ditekan. Sudah berakhir, orang-orang di Istana Naga tertawa. Bai Zen juga menunjukkan senyum sinis. Dia akhirnya berhasil menghadapi salah satu dari mereka. Siasan mendengus. Kinian kalah karena kecerobohannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menang? Aduh, sakit sekali. Kau membuatku marah. Kodok, serang. Di tengah-tengah pegunungan yang memenuhi langit, sebuah sosok muncul. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu, menembus pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil mata siasan mengecil saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dinding yang tak berujung terbentuk di depannya untuk memblokir serangan itu, sementara enam perisai mengelilinginya. Pertahanan terkuat. Ledakan. Kodok itu juga menggunakan jurus pamungkasnya. Ia menembus rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan mendarat di perisai enam jalan. Enam perisai itu hancur dan tubuh siasan terkoyak. Berengsek. Siasan mundur. Tubuhnya yang terluka sembuh, tetapi wajahnya sangat pucat. Kalah lagi. Banyak orang terkejut. Katak ini terlalu kuat. Ia telah mengalahkan dua ahli berturut-turut. Katak itu melompat dan melambaikan tangan ke segala arah. Para peri dari Sekte Dao, aku masih sendiri. Aku akan tinggal di Istana Dewa. Peri yang menyukaiku harus datang dan menemukanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Nalan liang tercengang. Orang-orang Istana Naga sangat marah. Sialan. Mereka ingin menggunakan pertempuran ini untuk menekan pihak lain. Siapakah yang mengira bahwa merekalah yang akan kehilangan muka? Siasan. Kembalilah. Saya terkesan. Liu He melangkah maju. Dia berada di peringkat ke-72 dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Katak itu melompat mundur. Sang Naga Merah berjalan mendekat. Apakah ada perubahan? Banyak sekali orang yang terkejut. Liu He mendengus. Mengapa kodok itu takut mati? Ular yang merayap juga akan mati. Naga Merah meraung. Seluruh keluargamu adalah ular yang merayap. Tubuhnya membesar, berubah menjadi naga suci sepanjang 100 meter yang menyapu langit dan bumi. Itu sebenarnya dari ras naga. Banyak orang terkejut. Bagaimana ras naga bisa melawan orang-orang Istana Naga? Mereka terlalu terkejut. Liu He meraung. Aku juga memiliki aura Dao Naga. Memang ada beberapa aura Dao Naga di tubuhnya. Mereka menyerbu keluar, memamerkan taring dan mengacungkan cakar, berubah menjadi bayangan naga. Naga Merah mencibir. Kau ingin melawan Benhuang hanya dengan aura Dao Naga milikmu. Dia mengaktifkan darah naga sucinya dan beberapa aura Dao Naga tersebut langsung runtuh. Wajah Liu He menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Sialan. Sepertinya mustahil menggunakan energi naga di depan lawan. Kalau begitu, dia akan menggunakan skill pamungkasnya. Lampu Bilah Galaksi. Sebila pedang ditebas, berubah menjadi galaksi yang turun dari langit. Naga Merah mencibir. Pedang naga. Sisik yang tak terhitung jumlahnya membentuk Bilah Naga yang juga menebas. Kedua Bilah Pedang itu bertabrakan, menghancurkan langit dan bumi. Medan Perang Primordial juga bergejolak. Setelah satu serangan, Naga Merah menyingkirkan Bilah Naganya. Tubuh Liu He terpotong menjadi dua dan dia terluka parah. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kau ingin menantang kami dengan kekuatanmu. Apakah orang-orang istana naga itu sampah? Banyak orang yang gempar. Apakah pertempuran berakhir dengan satu tebasan? Naga ini terlalu kuat. Apakah dia menantang ras naga? Perseteruan apa yang dia miliki dengan Dragon Palace? Banyak sekali orang yang terkejut. Mustahil. Bai Zen merasa ngeri. Liu He juga dikalahkan. Kelompok orang ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia tidak cocok bagi mereka. Orang-orang di istana naga juga memasang wajah muram. Tiga ahli yang mereka kirim ternyata gagal satu demi satu. Ini benar-benar tamparan di wajah mereka. Apakah mereka masih ingin bertarung? Beberapa orang sedang berdiskusi. Situasinya tidak terduga. Kedua orang ini sangat kuat. Selain itu, Lin Suan belum muncul. Mari kita kembali dan melapor kepada kakak senior Zilu terlebih dahulu. Orang-orang istana naga membawa Liu He yang terluka dan dua orang lainnya lalu pergi. Todd mencibir. Kembalilah. Istana naga yang mana? Mereka biasa saja. Ayo pergi. Naga merah mendengus. Ini dianggap sebagai ujian kecil atas kemampuannya. Dia ingin memberi tahu orang-orang Sekte Dao bahwa mereka tidak boleh dianggap remeh. Siapapun yang berani mencari masalah dengan mereka di masa mendatang harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Kedua belah pihak kembali, tetapi masalah ini telah menyebar luas. Banyak orang berseru kagum. Para pendatang baru yang masuk kali ini benar-benar terlalu kuat. Pertama, Lan Zayu yang berhasil dalam tantangannya. Sekarang, Naga Dewa dan Kodok yang berhasil dalam tantangan mereka satu demi satu. Dalam sekejap, semua orang merasakan tekanan. Pada saat yang sama, beberapa orang berdiskusi. Bagaimana dengan Lin Suan? Apakah dia akan lebih kuat? Suasana di istana Naga agak mencekik. Wajah Lan Zilu muram. Apakah mereka bertiga gagal? Dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Lan Zayu juga keluar dari gunung Lingling. Ketika mendengar berita itu, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain benar-benar mengalahkan Liu He dan dua lainnya dan memperoleh peringkat lebih tinggi darinya. Dia menggertakkan giginya, berbalik, dan memasuki gunung spiritual lagi. Kalau kali ini dia tidak berhasil menerobos, dia tidak akan keluar. Di lain waktu, dia akan menantang mereka yang berada dalam peringkat 50 teratas. 4.777 Di lembah kemampuan sihir, Lin Suan membuka matanya. Dia telah menguasai segel dapeng. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan tercengang. Bakat ini terlalu luar biasa. Para jenius sebelumnya telah menghabiskan banyak waktu mengolah segel dapeng, tetapi Lin Suan jauh lebih cepat dari mereka. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Lin Suan sangat berbakat. Alasan lainnya adalah karena roh pedang naga. Jiwa pedang naga agung mampu menyimpulkan seni ilahi ini, itulah sebabnya Lin Suan mampu memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setelah meninggalkan lembah kemampuan sihir, Lin Suan menelusuri banyak buku kuno di Sekte Dao. Dia tahu bahwa ada banyak tempat suci di Sekte Dao. Tidak hanya itu saja, di kota kuno Holy Abyss juga terdapat beberapa tempat suci. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang bijak kuno untuk mendapatkan wawasan. Kota kuno Holy Abyss sangat luas, dan ada tempat yang disebut Tebing Suci. Konon katanya, di tempat inilah banyak orang bijak zaman dahulu pergi mencari pencerahan. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa para ahli kuno pernah bertempur dalam pertempuran yang mengejutkan di sini. Oleh karena itu, meskipun Tebing Suci penuh dengan peluang, tempat itu juga sangat berbahaya dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di Tebing Suci, ada dua sosok. Salah satunya adalah seorang pria tua berambut putih. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik. Wajah lelaki tua itu gelap. Tubuhnya berlumuran darah, dan jelas terlihat bahwa dia terluka. Wanita berpakaian hitam itu tampak cemas. Keduanya membawa pedang hitam raksasa di punggung mereka. Kakek, kamu baik-baik saja. Dugu Xiaoyi sangat cemas. Tunggu sampai kami kembali ke keluarga untuk menyembuhkanmu. Kata Dugu Che, aku sudah tua dan tidak berguna. Kali ini, aku jatuh ke dalam perangkap mereka dan diracuni. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mati dalam waktu dekat. Seseorang datang. Dugu Che mengerutkan kening, dan cahaya pedang dingin muncul di matanya. Dugu Xiaoyi merasa gugup dan mengepalkan tangannya. Apakah musuh mengejar mereka? Terdengar langkah kaki rendah di depan mereka, lalu sesosok muncul. Dugu Xiaoyi dan Dugu Che menoleh. Mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa itu bukanlah musuh yang mereka duga, melainkan seorang pemuda tampan berjubah hitam. Tatapan matanya bahkan lebih dalam. Siapa ini? Apakah itu musuh baru? Mereka menoleh, dan saat mereka menyadari bahwa pihak lain hanya seorang raja suci tingkat menengah, mereka berdua menghela nafas lega. Sekalipun orang tersebut adalah musuh, mereka tidak akan takut. Dari penampilannya, pemuda itu sama sekali tidak tampak seperti musuh. Pemuda itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu begitu dia tiba, seolah-olah dia datang khusus untuk Holy Cliff. Dugu Che mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah. Tidak perlu repot-repot. Tebing suci adalah tempat para orang bijak kuno turun. Sudah biasa bagi orang-orang datang ke sini untuk mendapatkan wawasan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jubah perang besar dari cincin penyimpanannya dan menutupi tubuhnya untuk menutupi darahnya. Dugu Xiaoyi juga duduk bersila dan berpura-pura berkultivasi. Namun, dia sebenarnya sedang mengamati sekelilingnya dengan waspada. Apakah ini St. Cliff? Seperti yang diduga, ada aura misterius. Lin Xuan melihat sekeliling dengan heran. Dia telah mendengar tentang keunikan tebing suci dan bergegas ke sana. Setelah tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga melihat dua sosok di depannya. Keduanya membawa pedang besar di punggung mereka. Mereka tampaknya adalah pendekar pedang. Yang membuatnya terkejut adalah lelaki tua di depannya bukanlah orang yang sederhana, melainkan oranya sangat lemah. Meskipun lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, masih ada aura hitam di wajahnya. Dia telah diracuni. Meskipun dia mengenakan jubah perang, Lin Xuan masih bisa tahu bahwa lelaki tua itu terluka. Bagi seorang sage tertinggi yang terluka parah, sepertinya telah terjadi pertempuran hebat sebelumnya. Menarik kembali pandangannya, Lin Xuan tidak terus memperhatikan. Dia menemukan tempat dan duduk bersila untuk memperoleh wawasan. Dugu Xiaoyi menghela napas lega. Pihak lain tidak datang untuk mereka. Ekspresi Dugu Che juga sangat tenang. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Namun, racun dalam tubuhnya sangat aneh. Dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Saat malam tiba, cahaya bintang jatuh dari langit. Hal ini membuat St. Cliff tampak lebih ajaib, membentuk pemandangan langit dan bumi yang unik. Lin Xuan tentu saja senang dengan hal ini. Dia datang ke sini untuk mendapatkan wawasan. Namun, wajah Dugu Che dingin. Dia takut racunnya akan kambuh lagi malam ini. Sementara Dugu Xiaoyi menjaganya dengan ketat, sebuah ejekan terdengar dari langit. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Akan tetapi, meskipun Anda berada di St. Cliff, apakah Anda pikir kami tidak dapat menemukan Anda? Dua suara terdengar. Kemudian, dua orang mendarat dan menyegel area di sekitarnya. Oh tidak, musuh ada di sini. Dugu Xiaoyi tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah. Mata Dugu Che juga bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dua kebanggaan Sekte Surgawi, kalian telah mengejarku sampai ke sini. Ada dua sosok. Satu mengenakan baju besi, yang lain mengenakan jubah pedang. Mereka tampak muda dan merupakan jenius papan atas. Terlebih lagi, mereka tampaknya berasal dari Sekte Surgawi. Mereka adalah para jenius dari Sekte Surgawi. Pupil mata Dugu Xiaoyi mengecil. Dia pernah mendengar tentang kedua orang ini sebelumnya. Mereka adalah ahli teratas di peringkat mendalam Sekte Surgawi. Yang memakai baju besi disebut Blue Demon, sementara yang satunya lagi memakai jubah pedang disebut Saber Sembilan. Kedua kemampuan mereka sungguh mengerikan. Dugu Xiaoyi sama sekali bukan tandingan mereka. Tentu saja, kakeknya tidak takut pada kedua orang ini. Namun, saat itulah ia berada di puncak karyarnya. Saat itu, kakeknya terluka parah dan diracuni. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 1% pun kekuatannya. Menghadapi dua orang ini sekarang, akan berbahaya. Apakah surga akan membunuhku? Ekspresi putus asa muncul di mata Dugu Che. Dugu Xiaoyu melihat sekeliling. Lingkungan mereka tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar, apalagi harapan untuk mendapat bantuan. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh di kaki gunung di kejauhan. Pria itu sedang duduk bersila, masih bercocok tanam. Dia mendesah. Jika pihak lain juga merupakan kekuatan besar, itu akan bagus. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, dia bisa membantu mereka melarikan diri. Sayangnya, pihak lain hanyalah penguasa suci tingkat menengah. Dia tidak dapat membantu mereka sama sekali. Dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Setelah dua kelompok kebanggaan sekte surgawi mendarat, mereka melihat sekeliling untuk melihat apakah ada jebakan atau musuh. Setan Selatan menatap kaki gunung di kejauhan, terkejut. Apakah ada penolong lain? Saber sembilan meliriknya dan terkekeh. Dia mungkin ada di sini untuk berkultivasi, tidak perlu memperhatikannya. Setan Selatan berkata, bagaimana mungkin kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kita ada di sini. Karena dia ada di sini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Bagaimana dengan ini? Kita akan membunuhnya bersama-sama nanti. Keduanya sama sekali tidak menyembunyikan pembicaraan mereka. Jelas, bagi mereka, Lin Suan hanyalah seorang penguasa suci. Dia tidak berbeda dengan seekor semut. Akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Duguce menghela nafas. Lupakan saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika surga ingin membunuhku. Datanglah padaku jika kau mau. Namun, pemuda ini tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya di sini untuk memahami. Biarkan dia pergi. Biarkan cucuku pergi. Apa yang kau inginkan ada padaku? 4778 Dugu Senior, sungguh mengesankan. Namun, apakah kau masih mengira bahwa kau adalah pemimpin klan Dugu? Kau sudah terluka parah. Apa hakmu memerintah kami? Saber 9 mencibir. Sauteran Demon menimpali. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan siapapun lolos. Kau pasti akan mati. Bocah inisial, dia akan masuk neraka. Bagaimana dengan cucu perempuanmu? Dia sangat cantik. Kami pasti tidak akan membunuhnya dengan mudah. Keduanya tertawa terbahak-bahak, merasa senang dengan diri mereka sendiri. Wajah Dugu Xiaoyi pucat, matanya dipenuhi keputus asaan. Dugu Cepun meraung marah. Karena kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena bertarung sampai mati. Dia meraung dan auranya meledak. Namun, sesaat kemudian, dia memuntahkan setegup darah hitam. Tubuhnya bergoyang dan dia jatuh ke tanah. Hahaha, Saber Sembilan dan Sauterendimen tertawa terbahak-bahak. Kau ingin bertarung sampai mati bersama kami dalam keadaanmu saat ini. Apakah anda punya kemampuan itu? Selagi mereka berbicara, keduanya berjalan maju. Dugu Xiaoyi putus asa. Dia mencengkeram pedang di tangannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini melakukan apa yang mereka inginkan. Dugu Che menghela nafas. Xiaoyi, ini salahku. Kau seharusnya tidak ikut denganku kali ini. Pada saat yang sama, Dugu Che melihat kekejauhan dan mendesah. Anak muda, ini salahku. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Begitu selesai bicara, dia menggertakkan giginya. Bahkan jika kali ini dia mati, dia akan menyeret Dugu Che bersamanya. Sauterendimen dan Saber Sembilan melangkah maju. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan besar untuk meraih Dugu Xiaoyi sementara yang lain menyerang Dugu Che. Pada saat yang sama, Saber Sembilan melambaikan tangannya dan pedangki menyerang Lin Suan di kejauhan. Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Sejujurnya, Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan pertempuran sebelumnya. Karena dia tidak mengenal kedua belah pihak, dia tidak peduli. Namun, Dugu Che benar-benar baik hati. Dugu Che ingin melindungi Lin Suan bahkan saat dia hampir mati. Lin Suan sangat tersentuh. Terlebih lagi, kedua jenius sekte surgawi ini terlalu sombong. Mereka ingin membunuh Lin Suan saat dia sedang mempelajari mereka. Jika memang begitu, Lin Suan tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Dia melambaikan tangannya dan mencabik-cabik pedangki yang datang. Momen berikutnya, dia berkata dengan dingin, kalian berdua, keluar dari sini, atau kalian akan mati. Hmm. Ketika setan selatan melihat mereka berdua tercengang, tangan raksasa di langit pun berhenti. Seseorang berani mencampuri urusan mereka. Siapa itu? Begitu ceroboh. Di depan, Dugu Xiaoyi juga membuka matanya. Apakah ada ahli yang datang untuk menyelamatkan mereka? Dugu Che juga punya secerca harapan. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah Lin Suan, mereka putus asa. Dugu Xiaoyi juga berkata, orang ini seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mengapa dia masih berani datang? Saber 9 menyeringai. Kupikir ada ahli yang datang, tapi ternyata dia hanya bocah penguasa suci tingkat menengah. Tahukah Anda siapa kami? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Kami berasal dari sekte langit dan berada pada peringkat mendalam sekte langit. Setan selatan juga mendengus dingin. Awalnya, dia ingin berurusan dengan keduanya sebelum memberi Lin Fan kematian cepat. Namun karena itu masalahnya, dia akan membiarkan Lin Fan merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Mereka hanyalah semut-semut di tahap tengah Saint King Rilem. Mereka bisa saja membunuh mereka. Mereka berdua adalah eksistensi puncak. Sebuah telapak tangan hitam dengan api yang mengerikan dan Ki Iblis yang mengerikan menghantam. Tidak bagus. Dugu Xiao Yu pingsan. Bahkan Saint King tahap puncak pun tidak akan mampu menghalangi serangan ini, apalagi Saint King tahap menengah. Ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Ki Iblis hitam meletus dan menyelimuti seluruh area. Sudah berakhir, Iblis Selatan berbalik, berniat untuk terus menyerang Dugu Che. Namun, dia tertegun sesaat kemudian. Sebuah suara terdengar lagi dari belakang. Apakah ini saja yang dimiliki peringkat mendalam sekte langit? Sampah sekali. Apa? Kamu tidak mati. Blue Demon tertegun dan tiba-tiba berbalik. Di sampingnya, Saber 9 juga tertegun. Bagaimana mungkin? Dia sangat menyadari kemampuan Blue Demon. Dengan serangan ini, pihak lain pasti akan mati. Bagaimana dia masih hidup? Bahkan Dugu Xiaoyi dan Saber 9 pun tercengang. Mungkinkah pemuda ini seorang ahli? Bocah, siapakah sebenarnya kamu? Saber 9 bertanya dengan dingin. Dia merasa bocah nakal di hadapannya ini sangat aneh. Lin Xuan berkata dengan dingin. Awalnya, aku tidak bermaksud ikut campur dalam urusanmu, tetapi kamu malah ingin membunuhku. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Apakah Anda mengancam kami? Kamu pasti lelah hidup. Ekspresi Saber 9 menjadi gelap. Kau tidak perlu hidup. Dalam sekejap, dia menyerbu. Dia menyerang dengan pedangnya. Tak ada seorang pun di antara para raja suci yang mampu menandingi serangan ini. Cahaya kemasan muncul dari mata Lin Xuan. Sepasang mata Dewa Surgawi muncul. Dia memandang rendah semua kehidupan. Semua orang merasakan tekanan jiwa yang luar biasa. Pada saat ini, seolah-olah jiwa mereka akan terbelah. Mengerikan sekali. Dugu Surgawi merasa seolah-olah jiwanya akan hancur. Cahaya mengerikan terpancar dari mata Dugu C. Bagaimana energi jiwa ini bisa ada? Demikian pula, pupil Saber 9 membesar. Energi jiwa ini terlalu kuat. Dia tidak bisa menahannya. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Mata emas di langit melepaskan aura reinkarnasi, langsung menembus jiwanya. Dengan suara keras, pedang panjangnya jatuh ke tanah. Tubuh Saber 9 pun jatuh. Auranya telah hilang. Apa yang sedang terjadi? Setan biru tercengang. Keputus asaan memenuhi wajahnya. Apakah Saber 9 mati? Kekuatan macam apa ini? Jiwa ini? Apakah kamu seorang santo tertinggi? Mustahil. Bukankah lawanmu seorang Sein King tingkat tengah? Bagaimana kamu bisa memiliki jiwa seorang santo tertinggi? Mungkinkah lawanmu adalah monster tua? Apakah kekuasaannya telah ditekan? Mendengar hal itu, Iblis biru merasa ngeri. Ia berbalik dan melarikan diri. Mencoba untuk pergi. Lin Suan mencibir. Cahaya reinkarnasi melesat keluar dari matanya, langsung menembus jiwa lawannya. Teknik pupil Lin Suan sangat kuat. Selain itu, dia tidak menahan diri sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi lawannya untuk dapat menahan serangan ini. Jiwa Blue Demon langsung hancur. Ada keputus asaan di matanya. Dia seharusnya tidak mengabaikan orang ini. Namun, dia tidak lagi punya hak untuk menyesal. Tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwanya hancur. Apakah dia meninggal? Dugu Xiaoyi tercengang. Dua orang jenius teratas di hadapannya, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di peringkat mendalam, telah meninggal begitu saja. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Perlu diketahui bahwa kedua orang ini sebelumnya telah membuat dia dan kakeknya merasa putus asa. Mereka bahkan sempat berpikir untuk mati bersama. Akan tetapi, mereka tidak dapat menghalangi pandangan pihak lainnya. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap kakeknya. Dugu Che juga menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah maju dengan goyah. Terima kasih atas bantuanmu, rekan kultifator. Bagaimana aku harus menyapamu? Dugu Xiaoyi tercengang. Kakeknya adalah seorang saint tertinggi. Selain itu, dia adalah pemimpin klan Dugu. Statusnya sangat mulia. Bahkan saat menghadapi para jenius top, dia tetap saja seorang yang lebih tua. Namun, pada saat itu, kakeknya justru menyapa pemuda itu sebagai orang yang seangkatan. Bahkan, ia berbicara dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Namun, saat dia memikirkan tatapan mata Lin Suan yang menakutkan, dia mengerti. Orang di depannya tidak dapat dinilai dari usia atau tingkat kultifasinya. Dia adalah orang yang sangat kuat dan menakutkan. 4.779 Dugu Che juga terkejut. Dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda di depannya. Ia merupakan raja bijak menengah, namun memiliki jiwa bijak agung. Serangannya cepat dan menentukan, membunuh dalam satu serangan. Orang seperti itu sangat langka. Mungkin hanya segelintir orang dalam legenda yang bisa melakukannya. Lin Suan menatapnya dan tersenyum. Senior, kamu terlalu sopan. Kebaikan dan kebenaran senior itu mengagumkan. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman kecil? Nama saya Lin Suan, murid Sekte Jalan Sejati. Lin Suan. Dugu Che mulai mengingat-ingat, membandingkannya dengan para ahli legendaris itu. Dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama Lin Suan. Namun, dia berasal dari Sekte Jalan Sejati. Mungkinkah dia adalah seorang jenius tersembunyi dari Sekte Jalan Sejati? Apapun yang terjadi, dia harus berteman dengan orang ini. Tuan Muda, Anda adalah ahli dari Sekte Jalan Sejati. Saya akan mengingat kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Senior, kamu terlalu sopan. Lin Suan tersenyum. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan untuk meraih Dugu Che. Dugu Xiao Yi terkejut. Apa yang terjadi? Apakah dia akan menyerangku? Murid Dugu Che menyusut. Namun, dia tertegun di saat berikutnya. Dia menyadari bahwa Lin Suan telah menembakkan sinar pedangki ke dalam tubuhnya dan menghancurkan racunnya. Lalu, dia menariknya kembali. Lin Kuan menarik tangannya. Racun di tubuh senior sangat mengerikan. Itu pasti racun yang mengerikan. Saya telah menghancurkan sebagiannya, tetapi Anda harus kembali dan memulihkan diri. Jadi dia membantu kakeknya mengobati luka-lukanya. Dugu Xiao Yi menghela nafas lega. Namun, kakeknya tidak berdaya melawan racun ini. Bisakah dia melakukannya? Tubuh Dugu Che bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa ancaman racun telah sangat berkurang. Dengan kata lain, lebih dari separuh racun dalam tubuhnya telah dihilangkan pada saat itu juga. Itu terlalu menakutkan. Metode yang dilakukan pemuda ini sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuan Muda, atas bantuannya. Dugu Che menatap Dugu Xiao Yi dan berkata, kemarilah dan ucapkan terima kasih. Dugu Xiao Yi juga berjalan mendekat dan berkata, Terima kasih, Lin Gong Si, karena telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Lin Xuan menganggup dan berbalik untuk pergi. Melihat punggungnya saat dia pergi, Dugu Xiao Yi bertanya, Kakek, apakah dia benar-benar sekuat itu? Apakah kamu sudah pulih lebih dari setengahnya? Dugu berkata, Benar, dia terlalu menakutkan, dan terlalu mistis. Kita harus berteman dengan orang ini. Betapa hebatnya jika dia adalah seorang jenius dari klan Dugu kita. Dugu Xiao Yi terkejut. Meskipun mereka dalam bahaya hari ini, klan Dugu masih merupakan klan papan atas. Berapa banyak ahli dan jenius yang ada di sekte tersebut? Mungkinkah tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengannya? Melihat kebingungan Dugu Xiao Yi, Dugu Che menghela nafas. Kamu masih belum mengerti kekuatannya. Dia telah sepenuhnya melampaui Soutran Demon dan Saber Sembilan sebelumnya. Dugaanku adalah dia sudah menjadi seorang sage agung. Yang lebih penting, aku sudah memeriksa sebelumnya, dan dia memang Sein King tingkat menengah. Apakah menurutmu seorang jenius biasa bisa mencapai kecakapan bertarung yang menantang surga? Dia telah melampaui jangkauan seorang jenius. Kali ini, Dugu Xiao Yi benar-benar terpana. Sebelumnya, dia mengira Lin Suan sedang menekan kultifasinya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak berada di tahap tengah alam Raja Suci. Akan tetapi, ia memiliki kecakapan bertarung seperti seorang bijak agung. Berapa banyak wilayah yang telah dilintasinya? Mungkin bahkan muridnya hanya berada di level ini. Dugu Che menarik napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa ia akan mengirim pesan kepada klan dan meminta para tetua klan untuk datang dan menyelesaikan masalah ini di sini. Dugu Xiao Yi menganggup dan mulai membentuk formasi untuk mengirim pesan. Kali ini, mereka harus mengirim ahli dari klan untuk melindungi mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka berhasil menghindari krisis ini, mereka mungkin akan berada dalam bahaya lagi. Lin Suan kembali ke Sekte Jalan Sejati. Tempat Tinggal Spiritual. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Naga Gunung Merah dan yang lainnya. Setelah kembali, dia mengetahui bahwa Naga Merah dan Katak telah menantang para ahli di daftar peringkat baru. Mereka telah berhasil menamparkan wajah istana naga. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Ini baru permulaan. Selanjutnya, mereka berdua mungkin akan terus menyapu bersih daftar peringkat. Di sisi lain, di Gunung Roh Istana Naga, Lan Zayu membuka matanya. Dia berdiri dan menggertakkan giginya. Lin Suan, Huff, aku akan beritahu kau seberapa besar jarak di antara kita. Sebelumnya, dia telah berhasil menantang orang ke-90, tetapi Lin Suan langsung menantang orang ke-72. Dan, dia berhasil. Kesenjangan antara kedua belah pihak semakin lebar. Banyak orang membicarakan bahwa Lin Suan dan yang lainnya adalah jenius yang lebih kuat. Bagaimana Lan Zayu bisa mentolerir ini? Dia memutuskan untuk menemui Lin Suan ini secara pribadi lalu berduel dengannya dan mengalahkannya secara langsung. Dengan cara ini, semua orang akan mengetahui kesenjangan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di langit di luar kota Holi Abyss. Mereka berdiri di atas perahu roh dan memandang kota Teluk Suci. Bibir mereka melengkung membentuk senyum. Kota kuno ini, orang itu pasti ada di dalam. Dua sosok di perahu itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan memiliki temperamen yang mulia. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Terutama matanya, ada api hijau menari-nari di dalamnya yang dapat membakar sembilan langit. Lelaki milik murong King Cheng, Lin Suan, aku ingin melihat apa istimewanya dirimu. Wanita misterius itu mendengus dengan jijik di matanya. Itu hanya sekedar lebihan. Ria di sampingnya tinggi dan kuat. Matanya menari liar dengan aura mendominasi, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Dia berkata, bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kata murong King Cheng? Lagi pula, dia berbeda dari kita. Kita dilahirkan di klan teratas, tetapi dia berasal dari tempat yang kecil. Dia hanya beruntung bisa mendapatkan garis keturunan yang menantang surga. Seberapa tinggi standarnya saat itu, para jenius di matanya mungkin tidak ada bedanya dengan semut di mata kita. King Cheng yang mereka bicarakan tentu saja adalah murong King Cheng. Identitas kedua orang itu juga sangat tidak biasa. Wanita misterius itu bernama King Feng, seorang jenius dari klan Phoenix. Ria kekar di sampingnya adalah seorang ahli dari klan Tian Peng yang bernama Baili Fei. Meskipun klan Tian Peng bukan klan Kaisar, mereka tetap saja sangat menakutkan. Konon katanya ada Tian Peng Bolong. Dapat dikatakan bahwa klan Tian Peng merupakan klan binatang dewa yang sangat kuat. Klan Tian Peng memiliki seorang jenius terbaik di generasi ini. Dia bertemu lagi dengan murong King Cheng secara tidak sengaja dan jatuh cinta padanya. Namun, hati murong King Cheng milik orang lain dan dia tidak peduli padanya. Kemudian, dia mengetahui bahwa kekasih murong King Cheng adalah seseorang bernama Lin Suan. Dia sangat marah karenanya. Oleh karena itu, dia mengirim orang-orang dari klannya untuk mencari tahu seperti apa Lin Suan. Jika dia lemah, dia akan langsung membunuhnya. Murong King Cheng memiliki garis keturunan Phoenix, jadi dia pasti memiliki hubungan dekat dengan klan Phoenix. Oleh karena itu, kali ini klan Phoenix juga mengirimkan putri surga yang sombong untuk menjelajah bersama mereka. Target mereka kali ini adalah Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak tahu bahwa dia masih berkultivasi di Sekte Jalan Sejati. 4780 Mereka berdua memasuki kota Holy Abyss. Dengan kekuatan dan identitas mereka, mereka dengan mudah menemukan di mana Lin Suan berada. Dia telah bergabung dengan Sekte Dao, dan tampaknya dia cukup kuat. Mata King Feng berbinar. Bai Li Fei mencibir. Perbedaan kekuatan di antara para murid Sekte Dao sangat besar. Yang terkuat adalah Kaisar. Yang terlemah bahkan tidak bisa menangkis satu serangannya. Dia mungkin berada di posisi terbawah. Mereka berdua menuju ke Sekte Dao. Mereka pergi mencari Lin Suan. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Lin Suan tidak meninggalkan Sekte Dao. Apakah dia pergi menjalankan misi? King Feng mengerutkan kening dan bertanya. Namun, dia tidak mendapat jawaban yang sama. Tidak seorang pun tahu ke mana dia pergi. King Feng menemukan seseorang untuk bertanya tentang penampilannya setelah memasuki Sekte Dao. Hasilnya mengecewakan. Setelah orang ini datang, keberadaannya sangat misterius. Tidak seorang pun tahu di mana dia berkultivasi. Selain itu, dia tidak bertarung untuk mendapatkan peringkat apapun. Dia bahkan tidak masuk dalam peringkat bintang. Sudah kubilang, dia bukan orang yang perlu ditakutkan. Bai Li Fei mendengus. King Feng menghela nafas. Tampaknya King Cheng memiliki selera yang buruk. Kejeniusan di matanya biasa saja. Lupakan saja, jangan ganggu dia. Ayo main di kota kuno. Ini adalah kota purba. Ada banyak peninggalan para bijak di sini. Mereka berdua meninggalkan Sekte Dao. Lin Suan memang tidak berada di Sekte Dao. Dia kembali selama beberapa hari dan kemudian pergi lagi. Lin Suan pergi ke relik-relik orang bijak lainnya untuk melihat-lihat dan memahami. Hari ini, dia kembali. Dia menemukan banyak orang di luar Sekte Dao. Apa yang telah terjadi? Dia menoleh. Ada seorang wanita berdiri di depannya. Dia memiliki pedang besar di punggungnya dan sangat cantik. Kemunculan wanita ini menarik perhatian banyak pengikut Sekte Dao. Seseorang berseru. Betapa cantiknya wanita itu. Penampilannya yang memukau tidak lebih lemah dari perilan Zeyu. Dia bahkan memiliki ciri khasnya sendiri. Mungkinkah dia ke sini untuk mencarinya? Lin Suan terkejut. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju. Pada saat ini, sebuah sosok menghentikannya. Kamu akhirnya di sini. Aku telah menunggumu selama berhari-hari. Kupikir kamu tidak akan berani kembali. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke depannya. Ada seorang wanita berbaju biru berdiri di depannya. Meskipun dia juga sangat cantik, dia tetaplah seorang wanita cantik. Namun, dia sama sekali tidak senang. Itu adalah Lan Zeyu. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan bertanya dengan dingin. Para murid Dao Sekte di sekitarnya berseru. Wanita yang cantik sekali. Lihat, dia peri Zeyu. Banyak orang yang menoleh. Siapakah orang yang berdiri di samping peri Zeyu? Betapa asingnya. Meskipun Lin Suan berada di posisi pertama, dia tetap bersikap sangat rendah hati setelah masuk, sehingga kebanyakan orang tidak tahu siapa dia. Apakah kamu bebas sekarang? Lan Zeyu bertanya dengan dingin. Lin Suan bertanya, Apakah Anda mengundang saya? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua tercengang. Tidak mungkin. Siapa orang ini? Bagaimana peri Zeyu bisa mengundangnya secara pribadi? Lin Suan si. Lan Zeyu berkata, Kau juga bisa menganggapnya seperti itu. Kurasa sudah waktunya kita bertarung. Aku akan membiarkanmu membuktikan kekuatanku. Tantang aku. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kamu belum memenuhi syarat. Aku belum bebas. Saya sangat sibuk. Tidak sembarang orang bisa menandingi saya. Dengan itu, Lin Suan berjalan ke samping. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, Apakah orang ini menolaknya? Seseorang benar-benar menolak peri Zeyu. Betapa besarnya hati itu. Mendengar ini, wajah Lan Zeyu menjadi jelek. Sejak kapan ada orang yang berani menolaknya? Huff, Kalau kamu pengecut dan tidak berani bersaing denganku, katakan saja. Aku bisa membiarkanmu pergi. Lin Suan mencibir. Dia benar-benar tidak tertarik. Sasarannya adalah orang-orang di daftar teluk suci. Dia benar-benar tidak peduli dengan daftar bintang. Lin Gongzi, Kamu di sini. Pada saat ini, wanita dengan pedang raksasa di punggungnya berbalik dan memperlihatkan senyuman yang indah. Orang-orang di sekitar mereka semua menatap pemandangan itu. Apa yang terjadi hari ini? Dua wanita cantik telah tiba. Lagi pula, apakah kedua wanita cantik yang tiada taraf ini datang untuk pria yang sama? Mereka memperhatikan bahwa wanita cantik dengan pedang panjang di punggungnya juga berjalan menuju Lin Suan. Lin Suan berkata, Jadi, Nona Dugu, aku ingin tahu apa tujuanmu ke sini. Dugu Xiaoyi, dengan senyum yang indah, dia memiringkan kepalanya dan berkata, Aku di sini untuk mencarimu, Lin Gongzi. Anda telah banyak membantu kami sebelumnya dan kami belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Hari ini, kami akan mentraktir Anda makan. Ayo, terima kasih. Baiklah, kebetulan saya punya waktu. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Lan Zeyu berkata, Bukankah kamu bilang kamu tidak punya waktu? Dia menggertakkan giginya keras sekali sampai-sampai hampir patah. Lin Suan meliriknya dan berkata dengan jelas, Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Setelah itu, dia tidak menatapnya lagi. Wajah Lan Zeyu sangat gelap. Sial, apakah dia diabaikan? Atau dia tidak secantik dia? Dia menatap Dugu Xiaoyi. Dugu Xiaoyi juga menoleh dan menatapnya. Kedua wanita cantik itu memiliki aura dingin yang menusuk di mata mereka. Dugu Xiaoyi berkata, Lin Gongzi, apakah orang ini tidak menghormatimu? Apakah Anda membutuhkan kami untuk bergerak? Tidak perlu. Dia hanya wanita yang sok suci. Tidak perlu memperhatikannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Dugu Xiaoyi melambaikan tangannya dan sebuah kereta emas terbang mendekat. Yang menarik kereta perang itu adalah dua binatang buas, singa seputih salju. Mereka perkasa dan luar biasa. Lin Suan dan Dugu Xiaoyi terbang ke udara dan pergi dengan kereta emas, meninggalkan sekelompok tatapan iri. Cepat pergi dan cari tahu siapa orang ini. Dia pasti dari sekte Dao kita. Sialan, kapan jenius terkenal seperti itu muncul di sekte Dao kita? Menurut mereka, Lan Zeyu pasti cemburu pada wanita cantik. Pada akhirnya, Lan Zeyu kalah. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Banyak orang dengan cepat menyelidiki dan berita itu menyebar ke seluruh sekte Dao. Wajah Lan Zeyu berubah menjadi hijau. Sial, bukan seperti itu. Dia hanya ingin menantangnya, tetapi dia benar-benar diabaikan. Menara White Cran. Seluruh lantai tujuh sudah dipesan. Beberapa sosok duduk di dalamnya. Salah satunya adalah pria parubaya dengan ekspresi dingin. Dia mengerutkan kening. Dia masih belum datang. Anak itu tidak menganggap kita serius. Kali ini, mereka tidak sedang menunggu seorang tetua atau patriark penting dari klan leluhur, melainkan seorang pemuda. Dan dia benar-benar membuat mereka menunggu begitu lama. Pria parubaya ini tentu saja tidak bahagia. Status macam apa yang dimiliki klan Dugu? Mereka tidak akan pernah menunggu seseorang selama itu. Jika bukan karena lelaki tua itu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Pria parubaya ini bukan orang biasa. Dia adalah tetua klan Dugu dan putra lelaki tua itu. Namanya Dugu Hai. Ternyata setelah Lin Suan pergi hari itu, Dugu Xiaoyi buru-buru mengirimkan sinyal bahaya ke klan. Tak lama kemudian, klan Dugu mengirimkan para ahli untuk melindungi lelaki tua itu. Dugu Hai ini secara khusus dikirim untuk melindunginya. Dugu Hai ini secara khusus dikirim untuk melindungi lelaki tua itu.